Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 4 Mei 2023 ya guys ya Gue akan membahas saham ABMM, ini sudah di request oleh teman juga di Youtube dan di Instagram Dan banyak yang nge-DM gue karena memang gue menginfokan pada video-video sebelumnya Gue menjual PTBA ketika PTBA naik dan gue memindahkan ke ABMM Dan ABMM naik, karena kenapa gue memindahkan ke ABMM? Sebenarnya ada 2 momentum, kan gue pernah bilang guys ya lo boleh scroll ke video-video gue yang sebelumnya Gue sudah mengatakan bahwa untuk saham-saham batubara ini hanya main momentum saja Bukan berarti sudah sunset ya, bukan berarti di tahun 2023 ini benar-benar kita harus meninggalkan Enggak, kita masih bisa, masih boleh, masih ya gak masalah lah Lu kalau misalkan mau koleksi saham batubara cuman gak usah terlalu banyak Karena mau bagaimanapun batubaranya sudah turun Hanya saja, walaupun batubaranya seturun Ini kan dari tanggal 2 Januari ya sampai tanggal Maret nih, tahun 2023 Ini kuartal pertama Walaupun sudah turun, tapi bagaimanapun Harga batubara ini masih tinggi Coba kalau dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 Ya, ini batubara masih tinggi Dan lu perhatikan guys, ABMM Ini langsung kita bahas angkanya saja guys ya Waktu batubara di tahun 2020 Walaupun ABMM ini juga gak pure-murni batubara Ya, walaupun di tahun 2020 Di saat harga batubaranya, average-nya segini nih Ya, itu lu bisa cek Dia mengalami kerugian Tapi di tahun 2017, 2018, 2019 Ini kan memang situasinya abnormal karena ada pandemi Nah, lu bisa lihat guys di tahun 2018 dan 2017 Di tahun 2018 Itu harga batubaranya Dari awal tahun 2018 nih guys, disini guys Di angka 100 guys Di angka 109 Dan ini situasinya tidak pandemi ya Nah, lu bisa lihat bahwa Disini pendapatan dari ABM Investama Ada di angka 773 juta USD Dimana kurus saat itu adalah 14.481 Sekarang Sekarang guys Average selling price-nya batubara itu dia kakak segini Bahkan tadi ada yang iseng hitung di Twitter Kalau gue gak salah ya Ada yang menghitung UNTR itu penjualan batubaranya Berapa triliun, sepuluh, atau berapa gitu ya Dan dia average selling price-nya di angka 200 Atau 180-an Kasarannya itu hanya hitung-hitungan kasar Tapi setidaknya kita punya gambaran bahwa Di tahun 2018 Untuk ABM bisa mencatatkan kondisi segini Nah, di tahun 2023 Berdasarkan informasi dari Direktur Dari Adrian Erlangga ABMM Yang ini gue udah sampaikan juga ya guys ya Di video ABMM di kuartal 4 Bahwa ABMM memproyeksikan pendapatan 15-20% Kalau misalkan kita memproyeksikan pendapatan 15-20% Dari tahun 2022 Yang merupakan 14, 1,4 juta USD Maka ya anggaplah dia bertambah 20% lah 20% dari 14 ini kan berarti sekitar Sekitar 200 jutaan atau 300 jutaan Kalau misalkan 25% ya dibagi 4 aja Dibagi 2 kan 700 Ini berapa sih 1,4 ya 1,4 miliar ya 1,4 miliar USD Kalau misalkan dibagi 2 kan berarti 750 juta Dibagi 2 lagi 300 Jadi kalau misalkan pendapatannya diproyeksikan Sesuai dengan Bapak Adrian Erlangga ini Ya, naik sekitar 15-20% Maka paling tidak ABMM bisa mendapatkan Pendapatan seperti ini atau lebih Dengan catatan harga batu baranya di angka segini Atau stabil Dengan catatan seperti itu Masalahnya sampai saat ini harga batu baranya masih tinggi Jadi ya inilah angka-angka yang memang gue sebutkan Di ekuitasnya sudah bertumbuh lumayan Bukan lumayan sih Ini udah jauh banget guys ya Di tahun 2017 179 juta Sekarang udah 655 juta Itu untuk ekuitasnya Asetnya juga Liabilitasnya memang meningkat guys ya Liabilitasnya meningkat Memang dia karena ada pinjaman Dan lu kalau misalkan melihat di laporan keuangannya begini Dia memang di kuartal 4 sudah gue sebutkan juga bahwa ABMM ini cerdik Manajemennya cerdik Dia mengakui sisi salah satunya Games ya guys ya Nah Dari Games itu sendiri Ya Dari Games itu sendiri Nah ini di laporan keuangan terbaru Dia bagian atas laba entitas asosiasi Itu kan 48 juta US dollar Lu bisa lari ke catatan nomor 11 Di catatan nomor 11 itu Dia ada bagian laba dari Games juga Nah ini lu bisa lihat disini Dan ketika dia ada bagian dari Games Nah ini kan ya 48 juta US dollar Pendapatan Games sama SSB Sumter Distribution Yang gede ini yang Games Dan dia bagi hasilnya Bagian atas laba entitas asosiasi ini 48 juta US dollar Nah Yang cerdik adalah Hanya dengan bagian atas entitas asosiasi Bagian laba atas entitas asosiasi guys ya Dia sudah bisa membiayai biaya keuangannya Makanya harapannya harga batu bara ya Tidak perlu naik sampai ke 400-300 Ya dia tetap disini aja Tetap di angka 150-180 Prospek kedepannya Si ABMM ini masih menarik Kalau untuk PBV-nya sekarang kan 1,02 Pairnya 1 Pairnya 1 guys Luar biasa kan Dari tahun 2017 Kemudian tahun 2018 Dia pairnya 6 Pairnya 40 di tahun 2019 Di tahun 2020 Sekarang 1,58 Book value-nya dia 3.500 Sama ROE Net profit margin ROA-nya gross profit margin Ini mencapai angka yang tinggi Di tahun 2023 Sampai kuartal pertama Artinya Selama Saham Perusahaan ABMM ini ya Selama si batu baranya Gak usah naik lebih tinggi ya guys Sekali lagi Gak usah sampai 250-300 Dia di harga 178 Sebenernya ABMM ini masih menarik Apalagi ada 2 momentum Yang pertama adalah LK-nya LK kuartal 1 2023 Dan hasilnya itu bagus Untuk ABMM Gue kurang paham ya Karena kan terus terang Gue gak berada di lapangan Nah barangkali lu yang Berada di industri batu bara Sepertinya Untuk perusahaan-perusahaan Semacam UNTR ABMM ini kan Bagian dari trakindo ya guys ya Dan alat berat juga Sama seperti UNTR lah Ini Caterpillar Kalau UNTR itu kan komatsu Nah LK Q1 Ya Yang supportingnya Supporting tambang batu bara ya Baik itu alat berat atau kontraktornya Itu bagus ABMM sama UNTR Tapi perusahaan batu baranya itu Pada turun Ada RO turun Kemudian PTBA turun Ya memang ada yang naik juga sih ya Kayak KKGI Tapi kalau MBAP turun Jadi LK-nya sudah keluar nih Dan Reaksi dari market adalah Naik kan Kemudian yang kedua Masih ada potensi momentum Dividend Dan ini masih bisa naik lagi ABMM Terus terang Karena kalau misalkan lu lihat ABMM ini Ya Dia masih berpotensi membagikan Dividend payout ratio guys Dividend payout ratio itu minimal Setidaknya 30% 30% Dividend payout ratio guys Karena kan EPS kuartal EPS tahun 2022 Kemarin adalah 1542 ya guys Dia belum membagikan Dividend loh Dan dia Gak kayak sama PTBA yang kita Belum bisa menebak-nebak Apakah ada Pembelian Batu bara Atau Dan sebagainya Kalau misalkan kita lihat Dari Kasnya sendiri Dia tebel juga Nih Cash on handnya Dia masih 266 Juta US Dolar Jadi tebel Nah Sekarang Dia punya EPS Begini nih 1542 Misalkan dia Membagikan Dividend payout ratio Aja 30% Ya kan guys Berarti dia Masih berpotensi Membagikan Dividend Per sharenya Itu adalah 462 Nih guys 462 Ini ada potensi Dividend Minimal Minimal guys ya Gue sampaikan Sekali lagi Ini Pesimisnya Dia 30% Dengan DPR 30% Kalau misalkan DPRnya 30% Saja Maka dia Bisa membagikan Dividend Per sharenya Adalah 462 Dan dia kan Nggak ada Dividend interim Jadi Ya antara Bulan Mei Atau bulan Juni Nah Ketika Market Mengetahui Nanti dia Potensi Dividendnya 30% Dan Dividend Per sharenya Adalah 462 Maka Dengan Harga ABMM Sekarang Harga ABMM Berapa Sini Naikkan ABMM ABMM Sekarang 3660 Berarti Kalau misalkan Dia 3660 Beli di harga sekarang Dia masih bisa Mendapatkan Yop 12% Nah Ini yang menarik Dan yang ini Belum terjadi Yang ini sudah terjadi kan Yang ini sudah terjadi Ini sudah Sudah terjadi Dan reaksinya Market Meningkat Yang tadinya Di angka 3300 Banyak yang DM Gue tuh Gue lagi di jalan Banyak yang DM di Instagram ABMM naik ABMM naik Gue malah belum lihat Ternyata Loh udah 3500 Bahkan hari ini Udah 3600 Karena Baru rilisnya Di hari ini guys ABMM Di Di DX ya guys ya Waktu di DX Dan laporan keuangannya Udah bisa dibaca Dia baru rilisnya Di hari ini Tuh 4 Mei kan Di jam 12 Waktu sesi 2 Belum mulai Pas sesi 2 mulai Yaudah naik Ini sudah terjadi guys Reaksinya ya Lu bisa lihat lah ABMM Sekarang udah 3600 Nah yang ini belum Yang ini belum terjadi Dengan Dividend Payout Rasio 30% Dan itu adalah Pesimis guys Pesimis aja 30% Lu bisa lihat Dia bisa mendapatkan potensi Ini sekali lagi potensi ya guys ya Apakah nanti terjadi atau enggak Tergantung dari Manajemen dan RUPS Kalau pesimisnya 30% Dividend Payout Rasionya saja Maka yieldnya itu Bisa 12% Kalau lu beli Di harga sekarang Artinya Ya lu bayangin aja guys Kalau misalkan besok ABMM Ngumumin Dividend 462 ya Ya harbang Sahamnya bisa terbang Lebih tinggi lagi Makanya Jadi Masih ada momentum ini Jadi lu bisa Coba Masuk Kalau Misalkan Sekali lagi Untuk memanfaatkan Momentum Saja Dan ini ROE Pertumbuhan ROE Pertumbuhan ROA Dan net profit margin Sekarang net profit marginnya Malah 27% Ya ini siklus lah Ini tinggi ketika Pada saat batu baranya Tinggi juga Dan yang menarik dari ABMM ini Ini sih Kalau gua Cerdas dia Jadi Bagian dari Laba etitas asosiasi Dia sudah bisa Membayar biaya keuangannya Dan ini masih sisa kan Jadi Yang tadinya Laba brutonya 129 juta US dollar Laba usahanya 96 juta US dollar Ya Meningkat lagi Jadi 100 Laba Tahun berjalanan Jadi 106 juta US dollar 106 juta US dollar Laba tahun berjalan Yang dapat diatribusikan Kepada pemilik Entitas Induk Kalau misalkan Di IPS kan Ya sekitar 580 Kalau misalkan Harga batu bara Stabil Atau bahkan Naik lagi Dan memang Dia Pendapatannya Juga bisa Mencapai Angka 1.700 1,7 miliar Sorry 1,7 miliar US dollar Ya berarti IPS potensi Di tahun 2023 Bisa lebih tinggi Daripada ini Begitu guys Oke paling itu aja Soal ABMM Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan semoga Lu sehat selalu Sehingga kita bisa Bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan Jual beli ya guys Ya Gua akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax